Tentang surat kepercayaan gelanggang, kenapa surat kepercayaan gelanggang masih relevan? Sebetulnya, surat kepercayaan gelanggang itu merupakan pergumulan pemikiran antara Asrosani, Kairanwar, dan Rifai Abin yang kemudian dirumuskan menjadi surat kepercayaan gelanggang. Tetapi sebelumnya, sebetulnya mereka sudah melakukan suatu upaya untuk menyatakan sikap kepenyairan mereka yang berbeda dengan penyair Angkatan Punjaga Baru, yaitu dengan menerbitkan sebuah kumpulan puisi, tiga menguak takdir, yang dimaksud dengan takdir di sini adalah Sultan Takdir Alisahbana, tokoh utama dalam Punjaga Baru. Ini adalah gagasan bertiga, Kairil, Asrosani, dan Rifai Abin. Tetapi, Kairil Anwar tidak sempat melihat bagaimana perwujudan dari gagasannya itu. Karena buku tiga menguak takdir baru terbit satu setelah tahun setelah Kairil berpulang. Kairil berpulang 28 April 1949, sementara buku itu baru diterbitkan pada tahun 1950. Asros dan teman-teman berpendapat, tiga Kairil sendiri, menerbitkan buku saja itu tidak cukup. Kita harus memproklamasikan lahirnya sebuah angkatan, sebuah angkatan baru dalam kesuastraan. Itulah sebabnya surat kepercayaan melanggang diumumkan. Yang terpenting dari surat kepercayaan melanggang itu adalah pernyataan bahwa kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia. Dan seterusnya, dan seterusnya, yang menyatakan keindonesian mereka adalah merasakan pernyataan di Iran dan perasaan mereka di dalam karya-karya mereka. Surat kepercayaan melanggang ini ditandatangi bukan saja oleh Asro dan Rifai Api, tetapi juga oleh beberapa tokoh-tokoh lain. Ada Ismar Ismail, ada Basuki Resubu. Kairil yang menyusun konsepnya itu kemudian namanya dicantumkan juga di sana, walaupun dia tidak ikut tanda tangan. Surat kepercayaan melanggang ini menjadi sangat penting. Karena dia merupakan bantahan terhadap berbagai pendapat tentang kebudayaan. Ada pendapat yang sangat...